Hai pompa oli samping ini buat dibersihin bagian-bagian mana saja ini kemarin sempet diganti sama pompa oli yang lain karena kebetulan motor saya ini kemarin sempet apa namanya sempet Hai boros oleh sampingnya Jadi kalau pas lagi di lampu merah atau kena macet itu si asapnya itu kayak pagi-pagi motor yang baru dipanaskan buuh banyak banget kembulnya saya ganti pakai ini Hai ganti yang aslinya Hai asli bawaan motornya ini Hai nah ini kita copot yang beli udah dipakai nah ini kita buka aja jadi Hai pertama kita buka bagian sini jadi oleh samping itu opompa oli Sorry maksudnya ada beberapa bagian yang kadang suka ngelos gitu itu sih pompa si olinya tuh si olinya ngelos biasanya yang sering terjadi Hai kerusakan itu di bagian ini Hai nepel kuningan ini nih di bagian sini kan dia ada pelor nah itu suka nggak jalan si pelornya itu bagian dua sini nah ada info ini ini juga Hai pompa oli samping Satria yuk ya Satria dua tak kodenya itu 21 D1 kemi kuni di sini ada Jepang Hai nah setelah dibuka ini kan dia ada pernya nih Hai nyamper ini fungsi atau enggak ini masih fungsi nih Hai pernya masih oke lah masih bagus nih Hai jepetnya masih bagus Hai nah ini Hai kasih pen nah ini kalau bisa tiap bagian disimpan masing-masing jadi biar enggak biar enggak lupa ya Nah ini kita ambil pakai ini nih yang tadi ada di sini tuh pakai percet kita congkel dikit agak ini ambil nah ini saya kurang tahu sih fungsinya ini apa cuman kalau kata orang-orang bilang nah di bagian sini nih nah ini nih ini ada bolong nih ini bolongnya masih bagus nih masih bagus sempurna dia harusnya kan kalau yang udah rusak itu dia keruak katanya sampai ada yang sampai hancur kesinilah sampai sini nah kalau udah hancur ininya enggak bulet kayak gini dia ngelos jadinya enggak ikut muter ngelos ininya nah salah satu fungsinya mungkin itu layan ini di bagian deket metal kuningan ini udah cuma segitu aja ini bisa dibersihin ini dalamnya kita bongkar di yang bagian atas ini Hai bagian sini kita copot maksudnya saya juga enggak paham-paham banget sih enggak jago-jago banget cuman ya kalau bisa dipelajarin kenapa enggak mendingan lebih baik lebih baik benerin pompa sendiri kan beli copotan atau gimana cuman kita lihat yang masih bagus partnya mana misalnya kalaupun beli copotan juga tetap harus dibongkar begini kalau bisa karena eh pas saya beli yang punya saya ini aja copotan ini disininya nih banyak oli yang udah lebih mengeras dalamnya kalau di samping untung saya bersihin kalau enggak mah cuma juga macet-macet juga disininya ntar ini bagian sini di atas ini bagian sini itu udah nggak bisa diambil lagi nah ini ada sil sil ini nah ini sil-silnya masih bagus semua dan oke nah sekarang kita copot bagian sini nih ini muternya walaupun ini di dalam semua itu muternya normal ini sebenarnya ini kayaknya pompa oli saya ini rusaknya di bagian nepol sih bagian dua ini nih soalnya daleman-daleman sini kayaknya bagus-bagus tuh itu masih bagus kemudian kita buka yang disini kita buka pake pas abut aja oke panasnya ternyata nah ini kita lihat geraknya mana geraknya tuh masih bagus kan Hai bututnya masih bagus nah disini ada ring nih ringnya kayak di dalam nah tuh ring tuh warna kuning tuh nah itu bisa diambil sama kita ring warna kuning itu ya diambil tuh bisa diambil tetap dibersihin juga paling cepat sendiri tapi jangan sampai hilang karena susah carinya oke oke nah ini kotor apa nih tuh Hai emang harus dibersihin kalau kalau pompa oli nih ini saya bekas saya aja kalau yang beli baru juga tetap harus dibersihin sih nah bagian sini udah sekarang kita cepet ini Hai 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 oh oh nah Hai niring Hai Misa sendiri disini disini juga ada ring ringnya nah ini kita copot nih tarik aja kayaknya sih ini mah kita copot nah buatkan kita tarik keluar set lainnya tarik keluar disini ini yang tadi masih ada dalam nah ini nih masukin begini ntar ya dari neto ini nah ini yang saya bilang ini masih bagus sini masih bagus ini ketemu begini ketemu begini jadi ikut muter gitulah ceritanya akan di dalam badan tuh jadi muter gitu kayaknya ini masih begitu ya soalnya ini masih bagus banget nih ternyata ini bagus ternyata bagus Hai terus ininya juga cakep masih cakep semua masih oke ininya masih bagus banget tuh Hai berat-beratnya ini yang ketemu disini kan begini katanya nih iyalah gimana lagi yang pasti begini tuh ini itu diatas sini nah udah kalau udah kebuka semua kita tinggal bersihin mulai dari sini dalam ini kemudian di sini terus bagian sini disemprot kalau bisa pakai cairan-cairan yang kayak model 4WD gitulah sempur-sempur terus kalau bensin saya sih bersihnya biasanya pakai bensin tapi pakai suntikan gitu jadi yang kecil-kecil itu kita bersihin kayak dalamnya juga kita bersihin tadi shot-shot hasil motor dari cakep banget asapnya kayak patak jadinya Hai nah tuh ini nah sekarang kita pasang ulang pasang ulang ini setelah dibersihin semua ya kita masukin dulu yang pertama kita masukin ini ya ini nih ini kita masukin begini ini kita masukin dari sini boleh oke ini juga bisa masukin karena dia sebenarnya di sini sih masukin aja ke dalam masukin dari mana aja bisa lah kayaknya ya masih banyak keluar-keluar juga tuh di sini kita masukin kemudian setelah ini dimasukin kita masukin ini kita masukin ini jadi masukinnya itu si apa namanya si percetnya tuh begini bentuknya nih nah kalau udah masukin begini ini nah terus ini yang bagian sini dimasukin ke yang ini nih tuh kalau udah masukin begini kita simpan ini ntar aja lah masukin ini kita masukin di sini oke kesini yang pastikan pernya tuh udah pas nah kemudian begini posisinya tep hai 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 ini ya ini langsung masukin ke bawah kalau udah dia ini kan membatasin ini masukin tep nah tuh ini kan terkenal ikuti ini kan nah masih bagus kan ini masih cakep ini kita masuk simpen dulu takutnya lupa kasih ring kemudian dikasih baut baut 10 kayaknya kencangin sambil dipegang aja sambil ditahan nah dia ikut puter oke kalau udah begitu kita masukin yang ini ini kita masukin dari sini masukin hai 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 ini Hai nanti ini harus ketemu bolong ini harus ketemu sama yang titik itu yang di dalam hai 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 jadi ada dimana posisinya tuh gitu ya begini tersebut masukin hai 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 ini aja ketemu di dalam Hai kenapa sih supaya dia akan memutar nanti ini ini masukin nih hai 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 kita masukin tekan aja set dia akan ini ini akan kedorong nih sedikit nah ini putar-putar Hai ini kalau kita putar diikut muter Hai yang di dalam sana Hai Nenek tuh kelihatan disini enggak ya Hai tahu ini kelihatan kayaknya hai 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 terwalaupun dikit tapi kalau mesin kan cepet hai 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 udah masuk ini udah masuk ini udah sekarang tinggal masukin ini hai 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 ini masuk ke sini hai 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 dia akan nahan nanti hai 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 ini kita Hai tutup Hai tutup sepuluh Hai bahan ini bau satu dulu kenceng sedikit satu lagi masukkan iyalah dimasukkan boleh keluarin ini paling besok saya bersihin buat disimpen aja simpen ya buat simpen kalau ada apa-apa kan empatnya bisa dipakai nah ini ini bagian atas sesuaikan aja sih sama ukurannya dia kan udah ada ukurannya sendiri tuh tinggal sesuaikan aja sih tuh 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 jadi sebenernya sih kalau kita bisa bongkar sendiri gak perlu ke bengkel ya karena untuk bongkar-bongkar beginian itu kan lumayan biayanya kalau di bengkel terus kalau ada yang rusak ini gak bisa di repair sebenernya kalau di repair itu kayak apa ya mungkin saya sih lebih condong lebih baik beli copotan ambil yang bagusnya tadi bisa bisa dicekkan bagian sini semua gak ada masalah terus ada yang bolong tadi tuh gak masalah terus bagian sini juga gak masalah bagian dalam sini gak masalah dratnya yang dilihat di dalam itu ada drat kalau di bagian sini itu yang dilihat ada titik kecil eh lubang kecil nah yang di belakang yang sini kan yang nyambung ke dalam tuh nah itu ada titik kecil sama lubang kecil itu harus nyambung dan masih bagus posisinya jadi kemungkinan ini itu rusak bagian sini ini rusak bagian apple ini udah bisa dipastikan rusak bagian sini makanya oleh samping setiap masuk ke sini set itu keluar yang ke manipul sama ke krengkes itu bener-bener boros banget boros banget jadi ngalir terus setiap pagi tuh ngalir 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 terus tadi copot copot juga ngalir udah sih paling gitu aja bagi temen-temen yang merasa satrianya ngebulnya banyak ya salah satunya ini sih ada beberapa kemungkinan cuman bisa dicoba untuk ganti di pompa oli dulu cara bukannya tadi buat bersihin jadi setiap beli baru itu dibersihin dulu jangan sampai enggak supaya kotoran-kotoran yang tersisa itu bersih dulu semuanya habis itu dimasukin oli dulu buat lumas oleh samping ini ini diputu-putu gini aman tuh lancar jaya nggak ada apa-apaan tuh nggak ada istilah macet atau apa serot gitu nggak ada ini masih bagus ini cuman ganti ini doang nih ini tinggal nyanti nanti cari copotan atau beli kalau ada yang jual ini kita ganti oke udah segitu aja terima kasih udah nonton dan salam selamat menonton dan selamat menonton dan selamat menonton! selamat menonton!